Di video kali ini, aku akan kembali bertahan hidup di Minecraft selama 100 hari, tapi di dunia yang hanya lautan saja. Dan kali ini, aku nggak bakal sendirian karena aku akan ditemani oleh partnerku. Seperti biasa, aku memiliki beberapa misi yang harus diselesaikan, yaitu full diamond armor, melawan ender dragon, dan juga mencari elytra. Serta mengubah sebagian kecil dari lautan ini menjadi tempat tinggal yang indah. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Hari ke nol, aku dan Dindin terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Aku mulai geplakin ikan buat dijalin makanan. Tiba-tiba, aku dicolek sama hantu air. Aku geplakin hantunya dan ngedapetin keripik zombie. Di tengah jalan, aku nemu tempat persedihan. Dan pas cek isi chestnya, lumayan juga. Karena aku nggak numpang-numpang pas masuk, jadinya penunggunya datang. Aku lanjut keliling, sampai di malam harinya aku nemuin shipwreck. Aku masuk dan ngecek isi chestnya. Nggak lupa juga buat ngumpulin kayu-kayunya, karena kemungkinan buat nemuin pohon itu sangat kecil. Jadi kayu di shipwreck ini bakal berguna banget. Di pagi harinya, aku bikin pickaxe kayu dan mulai nyari batu. Aku upgrade tosku jadi tosku batu, dan ngebakar makanan biar nggak makan ikan mentah. Aku nemuin lagi tempat persedihan, dan ya isinya lumayan juga. Sambil Dindin ngancurin shipwrecknya, aku bikin jalan masuk untuk mining biar lebih gampang nyari resource. Aku mulai mining, tapi kali ini aku bisa santai, karena Dindin aku jadiin kacung. Tiba-tiba, Dindin nemuin batuan aneh, dan ternyata itu ametis. Aku suruh Dindin turun buat gelut sama penghuninya. Dan ya udah pasti menang. Aku nemuin iron, dan mulai ngebakar ironnya. Aku bikin pickaxe iron, dan ngasih pickaxe bekasnya ke Dindin. Kita lanjut mining, dan nemuin cukup banyak iron. Lagi-lagi, aku nemuin ametis kedua, dan mulai nerangin areanya. Aku mining berhari-hari, dan akhirnya nemuin diamond pertamaku. Aku lanjut mining terus, dan dapet diamond lagi. Aku bawa semua barangku ke atas, dan mulai mancing. Baru aja, aku mau AFK bentar, malah diseruduk sama pentem. Kita berdua pun gelut sama pentemnya, dan ngedapetin membrannya. Paginya, aku dan Dindin nemuin ruin portal, dan mulai nutupin areanya buat dikeringin nanti. Terus malemnya, kita jalan-jalan dan nemuin pulau. Tapi kali ini, pulaunya banyak penghuninya. Kita berdua pun gelut, dan berhasil menguasain pulaunya. Aku mulai nyarisit, dengan ngancurin rumput yang ada di pulau ini. Tapi malah gak dapet apa-apa. Dari kejauhan, aku lihat ada pulau kecil, jadi kita berdua mampir sebentar, dan gelut sama penghuninya. Aku dapet tulang, dan bisa dijadiin bone meal untuk nyarisit. Tapi lagi-lagi, kita diisengin pentem, jadi kita pun gelut dulu sama pentemnya. Kita mulai ngumpulin seatnya, dan pas udah kekumpul banyak, kita pun pulang. Sampai di rumah, kita mulai nanamin seat yang udah kita dapetin. Aku ngajakin Dindin buat jalan-jalan lagi, sampai akhirnya nemuin shipwreck. Aku ngambilin isi chestnya, dan tiba-tiba Dindin dijailin sama bocil air. Jadi, aku tolongin aja. Kita pun ngumpulin semua kayunya, buat persediaan di rumah. Pas lagi jalan pulang, aku nemuin tempat persegihan, tapi yang kali ini kayaknya pusat tempat persegihannya. Karena penungunya banyak banget. Karena aku takut mati, jadi aku gak jadi buat mampir. Kita nemuin shipwreck lagi, tapi kali ini gak dibongkar, karena inventory aku dan Dindin itu penuh. Sampai di rumah, seperti biasa, aku diseluduk sama Phantom. Aku juga mulai beresin seluruh chestnya, biar gak berantakan. Lagi-lagi, Phantom dateng, tapi dia malah kena azab, dan akhirnya mati. Rencananya, pagi ini aku mau bikin mob grinder bareng Dindin. Karena kita butuh banget sering untuk bikin kasur. Tapi karena Dindin mau mob grindernya terbuat dari ametis, jadi aku harus ngumpulin dulu bahan-bahannya. Setelah ngancurin semua ametisnya, aku pun mulai untuk ngebuat mob grinder-nya. Dan ya, selama pengerjaannya, aku selalu diganggu sama Phantom. Sampai akhirnya, mereka kena azab lagi. Aku juga sempat salah untuk ngebuat mob grinder-nya, jadi ya bentuknya agak aneh. Tapi untungnya, mob grinder-nya bekerja dengan baik. Aku dan Dindin sering mancing untuk mendapatkan string. Dindin juga keliling di cave untuk bunuhin spider, dan akhirnya aku bisa bikin kasur pertamaku. Tapi karena aku butuh satu kasur lagi, jadi aku sempat ngubah kiling chamber-nya biar bisa di-AFK-in. Aku pun AFK selama beberapa hari. Selesai AFK, aku buat enchanting table dan mancing sambil nungguin Dindin dateng. Di hari ke-18, aku disawar kayu sama Dindin. Dan akhirnya, aku bisa membuat kasur kedua. Aku bikin pickaxe diamond dan ngambil obsidian yang udah Dindin kumpulin. Kita pun mulai ngeringin portalnya dan masang obsidian yang kurang. Aku sempat lupa bawa korek, jadi aku suruh Dindin untuk pulang. Tapi baru aja ditinggal sebentar, malah udah ada penghuni baru di rumah. Akhirnya, Dindin gelut dan bawa koreknya. Dindin nyalain portalnya dan kita pun masuk ke dalam nether. Kita spawn di hutan angker. Aku sempat lupa untuk bawa sepatu gold, jadi aku suruh Dindin untuk balik ke rumah. Sambil nunggu, aku pun ngumpulin kayu. Setelah Dindin balik, aku mulai ngumpulin mata endernya. Dan kali ini, aku pake jurus tatap terus ngurung dia di kapal, biar lebih gampang untuk ngebunuhnya. Tapi aku hampir aja mati karena nyangkut di kapal. Aku dan Dindin terus pake jurus tatap ini buat ngumpulin ender plurnya. Aku bunuhin semua endermen yang ada di hutan ini dan akhirnya pulang. Setelah markirin kapalnya, aku mulai beresin inventory dan kerjasama sama Dindin buat bunuh witch yang ada di moprinder. Karena kehabisan cobblestone, jadi aku suruh Dindin untuk kumpulin banyak cobblestone. Dan aku ngancurin blok yang ada di tempat ametis buat dijadiin bahan pembuatan rumah pertama kita. Setelah ngancurin seluruh bloknya dan ngumpulin cukup banyak resource, Akhirnya aku pun memulai proses pembuatan rumahnya. Terima kasih telah menonton! Hari ke-31, aku mulai manen kentang dan gak lupa buat nanam lagi. Aku juga pindahin farmnya ke depan rumah biar lebih luas lagi. Tiba-tiba ada tukang trader dateng entah dari mana. Aku nyariin peliharannya dan ternyata dia jatuh dari atas. Pas aku cek isinya, gak ada yang berguna. Jadi ya udah tau lah ya endingnya. Aku mulai mindahin semua barangnya ke dalam rumah. Dan setelah selesai, aku pun tidur. Paginya, aku keliling lagi bareng Dindin dan setelah perjalanan yang cukup panjang, Akhirnya aku nemuin pulau yang ada pohonnya. Aku tebang pohonnya dan tunggu saplingnya turun. Akhirnya, aku ngedapetin sapling pertamaku di world ini. Aku keliling sebentar dan nemuin tempat kesegihan lagi. Tapi ternyata ada penghuninya, jadi aku gak jadi mampir. Setelah semua saplingnya turun, aku pun pulang. Dan di jalan, aku nemuin ruin portal. Isi chestnya sih gak terlalu bagus, tapi lumayan gold blocknya. Aku jalan lagi dan nemuin shipwreck. Baru kali ini, aku nemuin moss block, tapi sayangnya aku kurang tau cara untuk kunain blocknya. Setelah ngambilin isi chestnya, aku pun pulang. Akhirnya, aku sampai di rumah dan mulai nanam pohonnya. Hari ke-38, aku dan Dindin udah ngumpulin cukup banyak kayu. Dan sekarang kita gak bakal kekurangan kayu lagi. Aku balik mining untuk cari diamond. Setelah selesai mining, dindin setoran hasil mining dan kita ngedapetin banyak diamond. Aku gabungin seluruh diamond hasil mining aku dan dindin selama ini. Aku buat armor dan juga tools dari diamond yang udah kita dapetin. Dan akhirnya, kita pun full diamond armor. Hari ke-43, karena aku dan dindin selalu berpergian menggunakan kapal, jadi aku nyiapin bahan dan mulai proses pembuatan dermaganya. Pas lagi asik nge-build, aku nemuin bocil yang dibonceng sama ayam. Aku biarin bocilnya kena azab dan mindahin ayamnya ke dalam rumah. Habis itu, aku dan dindin lanjut untuk bikin dermaganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ke-48, aku mulai siapin barang untuk pergi ke nether. Aku mulai masuk ke portal dan isengin gas yang lagi berenang. Aku mulai nyebrangin lava dan nemuin piglin. Aku dan dindin mulai trading untuk dapetin jamu anti panas. Setelah ngedapetin dua botol, kita pun mulai ngelanjutin perjalanan untuk nyari nether fortress. Aku sempat nemuin ruin portal di perjalanan dan ngambil isi chestnya. Pas lagi jalan, tiba-tiba aku dapetin achievement Hot Tourist Destination. Dan aku baru sadar kalau aku udah kelilingin semua biom yang ada di nether. Setelah sampai di nether fortress, aku dan dindin mulai kumpulin blastroatnya. Kita juga sempat gelut sama wither skeleton, tapi gak dapet kepalanya. Kita berdua pulang, terus manen potato dan juga parrot. Aku juga nyoba eksperimen sama moss blocknya. Ternyata aku bisa dapetin pohon yang ada bunganya. Aku jalan-jalan lagi sama dindin untuk nyari sugarcane. Dan setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya aku nemuin pulau yang ada sugarcane-nya. Lagi-lagi, aku nemuin shipwreck dan ngambil isi chestnya. Sampai di rumah, aku mulai nanamin sugarcane-nya. Hari ke-57, aku bersiap untuk pergi ke dn dan melawan ender dragon. Aku mulai lempar ender eye-nya dan... Lah, kok? Ender eye-nya gak berfungsi. Aku coba ke air, gak bisa. Aku coba tempelin ke jidat dinding, juga gak berfungsi. Jadi ya, aku gagal untuk menyelesaikan misi kali ini. Jadi, aku akan mengubah boss yang akan aku lawan kali ini jadi wither boss. Dan mengganti misiku nyari elitra, jadi ngebuat beacon. Tapi sebelum itu, lagi-lagi aku datangkan tukang trader. Dan kali ini yang turun peliharannya. Aku ajak tukang tradernya turun, dan karena gak ada yang bagus, jadi aku trading moss block aja. Aku terus eksperimen dan nyoba gabungin dirt sama moss block-nya. Ternyata, dirt-nya ikutan berubah jadi moss block. Dan ya, aku jadi dapet ide untuk ngebuat taman dengan moss block ini. Aku dan dinding mulai ngumpulin dirt dan luasin lagi areanya. Aku ngebuat hutan kecil di sebelah rumahku biar lebih bagus. Setelah selesai, kita juga mulai ganti jalanan di rumah jadi moss block. Lagi-lagi, aku nemuin ayam di mob grinder. Karena ayam yang sebelumnya itu hilang, jadi yang kali ini aku kasih makan dulu supaya gak hilang. Aku pun lanjutin untuk membuatan jalanannya. Tiba-tiba, dinding dapet ide untuk ngebuat air terjun. Jadi ya, aku bakal nampilin pembuatan air terjun-nya sambil aku ngehias tempat mining. Selamat menikmati. Aku mulai manain sugarcane dan ternyata ayamnya hilang lagi. Dindin juga sempat ngebuat ayunan dan aku pun bisa main ayunan bareng dindin. Hari ke-67, aku nebeng sama dindin untuk balik ke nether buat ngumpulin nether dari trading sama piglin. Di tengah jalan, aku nemuin bastian dan pas mau ke bastiannya, tiba-tiba aja aku dan dindin disenggol sama enderman. Dan ya, so pasti kita yang menang. Abis itu, aku mulai samperin bastiannya dan ini pertama kalinya aku menjelajah di bastian. Aku keliling dengan sangat hati-hati dan juga nutupin areanya pas mau ambil chest. Aku ngedapetin banyak item-item bagus dari chest-nya. Aku juga turun ke bawah untuk ambil nether wart dan juga chest-nya. Aku terus keliling buat nyari chest. Setelah selesai, aku main ember tangkap sama gas. Tapi dia terlalu jago, jadi aku milih buat kabur. Aku sempat nyasah berkali-kali untuk pergi ke hutan babi. Akhirnya, aku sampai dan mulai trading sama piglin-piglin disini. Setelah matrading, aku sering banget disundul sama babi. Aku mulai ngumpulin ledernya dan lanjut trading sama piglin. Setelah ngumpulin cukup banyak leder, aku pun pulang. Aku mulai bikin bookshelf-nya, tapi ternyata masih kurang. Ternyata dinding masih punya kulit dan ya lupa setoran. Akhirnya, aku bisa ngebuat 18 bookshelf untuk ngebuat enchanting room. Hari ke-73, karena dinding AFK mandi, jadi aku mancing seharian. Dengan segala cara aku mancing, tapi tetep aja bosen. Akhirnya, setelah dinding selesai, kita pun pergi ke nether untuk mencari bahan pembuatan enchanting room. Setelah ngumpulin cukup banyak, akhirnya aku suruh dinding untuk buat enchanting room-nya. Dan aku ngumpulin leder. Abis itu, AFK mandi. Hari ke-78, Aku dan dinding mulai enchant armor dan juga tools biar makin GG. Karena XP-nya kurang, jadi aku penedar buat nyari XP dengan ngancurin quartz. Abis itu, aku enchant lagi, nyari XP lagi, enchant lagi, dan akhirnya armor dan juga toolsku udah lumayan GG. Aku juga sempat untuk nyari looting tiga, tapi ternyata gak dapet. Dan malah dinding yang dapet. Akhirnya, aku pergi ke nether dan mulai nyari kepala withernya. Aku sempat di jumpscare sama gas, dan aku juga sempat salah gebuk. Aku malah gebuk zombinya, dan karena aku takut semua ngamuk, jadi aku lari aja. Aku juga sempat keliling untuk ambil chest-nya. Dan akhirnya, aku ngedapetin ketiga kepalanya. Kita pun pulang, dan ternyata dinding juga ngedapetin kepala withernya, karena di sword-nya dinding ada looting tiga. Aku mulai bersiap untuk lawan withernya. Aku bikin jamu kuat, dan turun ke tempat mining, karena aku akan lawan withernya dua sekaligus di bawah tanah. Aku mulai siapin untuk spawn withernya. Dan akhirnya, kita berdua langsung taruh kepala terakhir, dan withernya pun gak spawn. Tapi kali ini, ternyata gak sesuai rencana. Withernya malah kabur-kaburan ke tempat lain, dan malah mob yang lain muncul dari goa. Aku dan Nindin cukup kesulitan untuk melawan withernya. Terima kasih telah menonton! Tapi akhirnya, aku dan Nindin berhasil untuk ngebunang withernya. Aku pun ngebuat dua beacon, tapi karena ore-nya masih kurang, jadi aku mining dulu sambil Nindin ngebuat farm yang udah aku ancurin sebelumnya. Setelah mining, aku ngebakar semua ironnya, dan setelah selesai, aku pun mulai bikin kedua beaconnya. Aku juga sempat bantuin Nindin untuk ngehias nadar portalnya. Dan akhirnya, nadar portalnya pun jadi. Kita berdua pulang dan menikmati suasana senja sambil menikmati keindahan yang sudah kita buat selama 100 hari ini. Aku dan Nindin tidur, dan tibalah hari ke-100 kita berpetualang di Minecraft Ocean Only ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you on the next video! Selamat menikmati!